Beda harga manggung, segini tarif Putri Isnari dan Lady Rara sampai raup ratusan juta sekali tampil di sorot usai Abdul Aziz curi pandang. Tak hanya lantaran pesta pernikahannya yang dilangsungkan dengan meriah, Abdul Aziz dan Putri Isnari terus menjadi perbincangan netizen. Tetapi netizen kinipun menyoroti Abdul Aziz yang curi pandang terhadap salah satu teman sang istri, Rara Lida. Hal tersebut sontak membuat kedua pedangdut jebolan ajang pencarian bakat itu santer menjadi sorotan netizen, begitu juga mengenai tarif manggungnya sebagai pedangdut ternama Tanah Air. Usai menjadi runner-up pada ajang pencarian bakat D. Akademi musim keempat pada tahun 2017. Nama Putri Isnari mulai dikenal luas di dunia musik tanah air. Lantaran Putri pun kerap disapa dengan nama panggung Putri DA4. Usut punya usut, honor yang dapat diterima oleh pedangdut kelahiran tanggal 3 Januari tahun 2004 tersebut, sempat disenggol pada kanal YouTube Henveha. Dikatakan, bila Putri Isnari mendapatkan bayaran bersih sekitar 5 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah untuk sekali tampil. Sedangkan, Tiara Ramadhani sendiri adalah runner-up pada ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia, Lida, pada tahun 2018. Dari situlah, netizen menyematkan nama panggung Rara Lida sampai belakangan kerap disapa sebagai Lady Rara. Semenjak jadi pemenang kedua, Lady Rara kian aktif mengeluarkan lagu demi lagu yang semakin menaikkan namanya. Melansir dari berbagai sumber, Lady Rara disebut-sebut dapat meraup antara 40 sampai 120 juta rupiah, persekali tampil, serta tergantung pada jangka waktu dan juga permintaan lagu dari sang klien.